Pejabat Intelijen Amerika Serikat menilai Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkah itu dilakukan sebagai proyeksi dari kemarahan dan frustasi atas kegagalan militernya yang lebih dari dua minggu menyerang Ukraina. Padahal ia memperkirakan akan dapat mendominasi hanya dalam dua hari. Adapun Rusia masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan dapat membombardir Ukraina selama berminggu-minggu lagi. Namun saat seluruh dunia bereaksi terhadap hal-hal mengerikan dari perang yang ia mulai, Putin tetap terisolasi dari tekanan domestik oleh apa yang disebut Direktur CIA William Burns sebagai gelembung propaganda. Pola pikir Putin sangat penting untuk dipahami oleh Barat, mengingat banyaknya bantuan militer ke Ukraina, ancaman Putin untuk secara langsung menyerang negara-negara NATO, hingga kemungkinan pemimpin Rusia itu meraih tombol nuklir. Pejabat Intelijen Amerika Serikat selama dua hari memberikan pernyataan di depan Kongres Amerika Serikat ketan lalu dan secara terbuka menyuarakan keprihatinan tentang apa yang mungkin dilakukan Putin. Kekhawatiran itu semakin membentuk diskusi tentang apa yang bersedia dilakukan oleh pembuat kebijakan Amerika Serikat untuk Ukraina. Adapun lebih dari dua dekade, Putin telah mencapai dominasi total pemerintah dan layanan keamanan Rusia, memerintah dengan lingkaran dalam yang kecil, memikirkan perbedaan pendapat dan memenjarakan atau membunuh oposisinya. Ia telah lama mengkritik pecahnya Yudi Soviet, menolak klaim kedaulatan Ukraina, dan memikirkan tentang perang nuklir yang berakhir dengan Rusia sebagai martir. Bruns mengatakan kepada anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa ia yakin agresi Putin mendidih akibat kombinasi keluhan dan ambisi selama bertahun-tahun. Bruns mengatakan Putin memperkirakan akan merebut KIF dalam dua hari. Sebaliknya, militer telah gagal untuk menguasai kota-kota besar dan telah kehilangan beberapa ribu tentara. Barat telah memperlakukan sanksi dan tindakan lain yang telah melumpuhkan ekonomi Rusia dan mengurangi standar hidup oligarki dan warga negara biasa. Sebagian besar mata uang asing yang telah dikumpulkan Rusia sebagai benteng melawan sanksi ini juga dibukukan di bank-bank di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!